Meskipun pemilu belum dilaksanakan, warga desa Kalikalong kecamatan Tayu berduyun-duyun mendatangi tempat pemungutan suara di lapangan desa setempat. Ini bukan pesta demokrasi sesungguhnya, namun merupakan simulasi pemungutan suara yang digelar oleh KPU Kabupaten Pati. Simulasi ini dibuat layaknya pemilu sesungguhnya, mulai dari waktu pelaksanaan hingga alat kelengkapan TPS sampai dengan petugas yang ada di TPS. Satu persatu warga mengantri untuk melakukan hak pilihnya. Ada lima surat suara yang harus dicoblos, yaitu surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Untuk mekanismenya ini sangat mudah sekali, tidak terlalu berbelit-belit, dan kemudian cara mencapai peta juga sesuai dengan gambar yang di suara itu terlihat jelas. Jadi tidak ada yang kabur atau yang lainnya. Mungkin dengan adanya simulasi ini seperti apa, Bu? Mungkin membantu nggak? Ya mungkin agak membantu yang orang-orang tua ya. Kalau dari jaringan sendiri seperti apa menanggapinya? Ya bagus. Terus mungkin dari petugasnya sudah mengarahkan harus berapa, Bu? Kita melaksanakan simulasi pemimpinan dan pemimpinan suara di TPS yang kita tempatkan di Desa Kali Kalong, Kecamatan Tan. Nah, ini bagian dari pelaksanaan undang-undang nomor pasal 11 nomor 2 tahun 2008 tentang pendidikan politik bagi warga negara Indonesia, sehingga mereka mengerti tentang hak dan kemampuan. Dalam pelaksanaan simulasi pemimpinan suara, KPU menunjuk TPS 12 Desa Kali Kalong, Kecamatan Tayu. Di TPS ini ada 150 pendaftar pemilih tetap, selain itu juga terdapat 4 orang daftar pemilih tambahan, 1 orang daftar pemilih khusus, 2 orang disabilitas, dan 2 orang lansia.